Sudah sejak tiga tahun lalu, gadis cilik berusia 11 tahun ini mulai mendalami seni tari topeng. Setiap tiga kali seminggu, Diana menyisihkan waktunya untuk berhenti. Gerak-gerik mereka lincah mengikuti musik yang ceria. Perhatikan gemulai gerakan tangan dan kaki ini. Keharmonisannya membentuk sebuah tarian yang memukau. Tapi siapa yang menyangka kalau para penari ini kesemuanya adalah anak-anak? Wah, pintar sekali ya mereka. Keahlian mereka ini jelas tidak langsung didapat dengan cara instan. Misalnya saja, Diana. Sudah sejak tiga tahun lalu, gadis cilik berusia 11 tahun ini mulai mendalami seni tari topeng. Setiap tiga kali seminggu, Diana menyisihkan waktunya untuk berlatih. Di sanggar puser langit pimpinan ponimin inilah, Diana bersama anak-anak lainnya melatih kelenturan tubuh mereka. Akhir-akhir ini mungkin sudah jarang anak yang punya keinginan sendiri untuk menari topeng. Tapi berbeda dengan Diana. Tak ada yang memaksanya menari. Melihat orang nari. Terus, pengen sendiri. Jadi, akhirnya nari. Ya, keindahan tari topeng memang bisa memukau setiap penontonnya. Baju dengan warna terang dan kelincahan para penarinya mampu membuat orang berdecak kagum. Lima jenis tari topeng seperti panji, sambah, rumpiang, tumenggung, dan kelana juga menyimpan filosofi hidup yang tinggi. Ponimin sadar, seni tari topeng saat ini hampir punah. Untuk itu, ia ingin kesenian ini tetap eksis dan diminati banyak orang. Karena itulah, ia membuka latihan menari topeng bagi anak-anak. Seperti yang tadi bilang anak-anak bahwa mereka berawal dari suka saja. Jadi, awalnya memang di sini tidak ada proses pendaftaran. Kemudian secara administrasi, seperti belajar-mengajar di sekolah atau di sebuah kelompok sanggar yang lain. Tak sedikit kendala yang dihadapi selama ini. Rasa jenuh dan bosan yang kerap menghinggapi murid-muridnya menjadi hambatan utama. Untuk itu, ia punya trik tersendiri agar si anak tidak cepat bosan. Hafalan anak lebih cepat, tapi bentuk itu yang lebih susah. Jadi yang paling kendala untuk di anak saat ini adalah bagaimana cara menerapkan bentuk tarian yang benar. Tak hanya anak-anak yang berlatih, banyak juga orang dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut usia, mendalami kesenian ini. Ponimin yakin, dengan kerja keras dan kemauan yang kuat, tari topeng dan kesenian tradisional Cirebon lainnya akan tetap dicintai dan diminati. Sampai jumpa di video selanjutnya.